Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Berserta keluarganya dan para sahabatnya Sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam khutbah Jumat singkat ini Mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini Dimana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 Yang sudah berjalan lebih dari setahun Sudah banyak orang yang meninggal tidak sedikit Diantara mereka adalah saudara kita Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia Siapa saja dan kapan atau dimana saja bisa meninggal dunia Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia Menuju kehidupan akhirat adalah kematian Masyirul Muslimi Rahimakumullah Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Barhiman Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati Dan kita semua akan kembali dibangkitkan kembali setelah kematian itu Alhamdulillah 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 Jamah Salah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini Sebagai persiapan diri kita mengubah Menghadapi kematian Tentunya ada banyak hal Namun setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini Pertama beramal baik, sebaik mungkin Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 dijelaskan bahwa Masyirul Muslimin Sepertinya apakah amalan yang terbaik itu Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah Yang kedua Menyiapkan amal yang terbaik Yang terus mengalir pahlanya Diantaranya Yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jarih Ilmu yang bermanfaat Serta melidik anak kita menjadi anak yang soleh Yang ketiga kita berdoa agar kita diberikan Husnul Khatimah Apa itu Husnul Khatimah? Diantara tanda utama Husnul Khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La Ilaha Ilallah di akhir hayatnya Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai Husnul Khatimah Kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan Husnul Khatimah Akhirnya semoga kita mendapatkan Menjadi hamba Allah yang berhasil Dalam mempersiapkan kehidupan kita yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan Husnul Khatimah Amin, amin, ya Rabbil Alamin Allahumma inni as'aluka bi'anni ashadu annaka anta Allahula ilaha ila anta ahadu somadu lam yalidu walam yuladu walam yakulahu kufwan ahadu Allahumma gafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amuat Innaka sami'u mujibu da'wat Rabbana la tuakhirna in nasina au akhto'na Rabbana wala tahmil alayna isroka ma hamaltahu ala aladhina minkobalina Rabbana wala tuhammilna ma la toqot ala nabi Wa'afwanna wafirlana warhamna Anta maulana fansurna ala al-qaumil kafirin Rabbana atina fitunia hasanah Wa'afil akhirat ihsanah wa'kina'adha banar Wa'alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahu Akbar Allahu Akbar